Halo teman-teman, balik lagi di kucing cemara jadi video kali ini ya aku tuh kedatangan salah satu subscriber kucing cemara gitu kan namanya siapa? Sia orang mana? nah sebenernya rumah dia itu deket banget teman-teman ya berbeda kalau yang kemarin itu kan dari Cirebon ini rumahnya gak jauh banget lah dari tempatku cuman 1 km-an dan kalian tahu apa yang membagongkan sekali? ya mengirimkan surat dong ini apa-apaan ini? dan kalau kalian lihat ya ini isinya niat banget gitu masa ngirimin surat? 1 km dikirimin surat? disuruh bales DM Instagramnya kucing cemara ini Instagramnya dia kaisaelma449 kaisaelma449 di follow saja ya gitulah pokoknya ya jadi ini ada Instagramnya dia dan ini intinya tulisannya tuh yang kemarin datang pas mati lampu karena dia kemarin kan datangnya pas mati lampu dan kekontraan Tante Tebu aku mau kasih Instagramku kaisaelma449 tolong dibalas ya cat dan suratku masa aku disuruh bales suratnya gitu? 2021 pakai surat kayak gini sangat amat membagongkan sekali gitu tapi gak apa-apa ya ini terima kasih banyak buat Zia panggilannya Zia ya nah ini Zia nih kemarin cerita teman-teman katanya apa ya ngikutin terus channel kucing cemara gitu kan nah kalau ngikutin pasti tahu dong karakteristik masing-masing kucingnya disini aku mau ngetes gitu kira-kira apal gak? apa maksudnya karakteristik tiap-tiap kucing? kita mulai dari si Molly dulu si Molly ini ciri khasnya apa? ciri khasnya si Molly kalau itu kalau dikasih ini apa namanya? dikasih apa? dikasih itu liquid snack kan nanti kalau dia berdiri tuh dikasih ini aja dia berdiri nih tuh kayak krek-krek dia bener kan? tahu gitu sekarang coba kita lanjut ke si Bonnie kalau si Bonnie harusnya tahu kalau si Bonnie apa? tukang pijat tukang pijat tau dia tukang pijat gitu kenapa kok kamu bisa tahu kalau si Bonnie ini tukang pijat? karena ya pasti itu kos-kosan nanti bu yang lama itu sukanya mijetin Jackie oh mijetin Jackie Jackie itu siapanya Bonnie? itu apa namanya ayah tiri gak sih? waduh tahu dong berarti ngemat kem banget ya terus kita lanjut lagi si Bonnie udah tahu selok-beloknya ya kita lanjut lagi ke Tante Tebu nah kalau Tante Tebu ini siapa dan sukanya ngapain Tante Tebu ini? ini katanya itu yang video kemarin katanya sesebuah terus suka sama Tante Tebu terus ini kalau Anu sukanya terkandang itu ngeplahi kucing ngeplahi kucing? siapa yang biasanya kena keplak? ya siapa ya? pernah sih siapa ya? anaknya sendiri juga pernah sih anaknya sendiri berarti emang sukanya ngeplahi ya Tante Tebu ya? waduh kok tahu dong nah kalau Tante Tebu udah Boni udah Molly udah sekarang ketiga anak kanjeng Loli ini apa ya? si Bonnie apa? si Bonnie apa? ayo gak ada sih sebenarnya emang gak ada ciri khusus belum sih belum ada sih ya iya karena dia kan ini ya apa istilahnya belum kelihatan gitu tingkah lakunya si Bonnie dulu waktu kelihatan kan umur 4 bulan atau 5 bulanan ya jadi tukang pijet oke sekarang berhubung anak-anak kanjeng Loli ini gak ada karakteristik khususnya ya disini aku mau pindah ke si Nami nih si Nami si Nami ini siapa? ini Nami tuh calon istrinya si Jis waduh calon istrinya dong istri keberapa? istri ke tiga ketiga yang kedua siapa? Lasmi waduh hafal sekali dong kesininya duluan Lasmi apa Nami? kesini iya kesininya antara Lami dan Lasmi antara Lasmi dan Nami kesini kesini kos-kosannya enggak kos-kosannya aku aku aduknya duluan mana aduknya si Lasmi Lasmi tau berarti ya oke nah sekarang kita lanjut ya kalau tadi kan udah tuh sekarang kita lanjut yang digadang-gadang menjadi suami mereka bertiga gitu ini siapa ini? ini Jeki ini Jeki ciri khasnya apa Jeki? ini sih sukanya ini kan hidungan belesek terus ini juga sukanya makan daging makan daging iya terus dia udah punya anak berapa? udah punya anak ini tiga lah kalau Boni? oh tambah Boni sama Peri enggak Boni sama Peri anak apanya? anak Tiri anak apa? aku juga enggak tahu sih anak apa jatuhnya anak Tiri anak Tiri bener kan? bro what emang ya keluarga ini kos-kosan Tante Tebu gitu kan nah sekarang kita lanjut lagi ke si Tomang kalau si Tomang apa nih ciri khasnya? Tomang iya Tomang oh sama aku sih tidak takut ya terus kalau ini sih aslinya apa ya ini apa? oh iya ini ini sukanya ini kesurupan kesurupan sukanya terus terus aku pertama kali nemuin Tomang gimana? depan sana tuh udah tahu dong berarti kamu ngikutin udah dari nemuin Tomang apa sebelum nemuin Tomang? aku kayaknya ngikutin pas ada si Boni sama Peri Boni sama Peri berarti sebelum nemuin Tomang ya? iya oh iya si Timi sukanya apa ya? ini dia makan kali ya iya jadi berat badannya udah kelihatan nah berat badan si Timi berapa? terat 6 kilo kali ya? iya bener 6, berapa? lebih tepatnya nggak tahu 6,75 mau 7 kilo wih nah ini kan tadi udah absen semuanya ya sepertinya ya sekarang kita coba tantang si Zia ini buat merawat kucing-kucing di kos-kosan Tante Tebo seperti membersihkan mata terus menyisir apakah si Zia akan bisa gitu? mau coba? hmm boleh sih mau nyoba siapa? terserah yaudah kita coba dari si karena si Beri karena si Beri ini yang tukang tidur gitu kan kita gengguin aja ya biar nggak kebanyakan tidur gitu gendutan nanti nah ini aku udah bersama Zia untuk mentreatment si Beri coba sisir yang mana? sisir yang mana ya? ini kali ya atau yang ini? ini kayaknya aduh bukan dong yang ini? iya yang itu nah disisirin coba disisirin si Beri nya disisirin gini kan ya? aku belum menangisirin lho kok rontak ya? nggak tahu lho kok rontak ya? nggak tahu jadi ini dulu kalau nanti ini takutnya kejabut banyak nih gini emangnya bedanya bedanya ini kan ruasnya lebih sempit iya kan? oh iya nah terus ekornya digini-giniin tuh gini mau nyoba? boleh deh coba ekornya nggak pegangin depannya lho 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 aduh udah terus ininya sini diangkat serut 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 itu yang sempit ini kurang sempit nah ini pun masih kurang sempit nih kan nggak bisa makanya beda lagi ada ini yang lebih kecil nah ini buat ngisir surai tuh sama ngisir bagian ini ini belum kesisir semua sih tapi yaudah lah gak apa-apa ya yang penting kan tau nah kalau tadi kan ngisir yang long hair nih kan sekarang kita coba ngisir yang short hair yang bulunya pendek kayak si timi ayo tim sini tim nah kalau bulu pendek pakenya ini ya pake silker aku biasanya ini buat temen-temen disini barangkali ada yang groomer kan kalau misalnya ada yang salah yaudah karena aku juga gak tau-tau banget soal pemakaian setiap sisir cuman kalau itu menurutku nyaman yaudah aku pake gitu ya nah ini coba sisirin bisa tuh keenakan timi timi keenakan tuh gak takut timi mau nyoba gedong lihat gak ya coba gedong lihat kayak uh berat banget aduh berat banget eksperimen kayaknya itu siang kayak ngejahilin kucing kayak yang jeki remote control terus yang tolong dikasih itu lakban-lakban gitu loh itu paling seru itu animal abuse nanti jadinya ya seru sih emang gitu cuman animal abuse gitu terus kalau video yang paling menyedihkan yang menyedihkan yang itu apa itu apa saudaranya beri sama boni yang meninggal itu loh yang mati itu iya terus apa kamu biasanya kalau nonton kucing cemara jam berapa jam berapa ya ya biasanya ya kalau lagi emm gak ada kerjaan aja sih kalau misalkan ya apapun lah gitu lah pokoknya aku nontonnya kalau pas lagi gak bisa tidur ya malam itu terus aku juga kalau siang juga nonton sore juga loh kalau gak ada kerjaan berarti ada kerjaan kerjaannya apa emm kerjaan apa ya gak tau sih kerjaan gak ada kerjaan nih pokoknya ada kerjaan gak ada kerjaan tetap nonton aja lah pokoknya aku upload biasanya jam berapa emm gak tau kamu biasanya kalau sore nonton jam berapa sore nontonnya jam berapa ya jam 5.4 gitu oh jam 5.4 ya ya mungkin itu tadi ya teman-teman ya si Ziya ini ketika main ke kos-kosan Tante Tebo sepertinya Ziya ini bukan kali pertama ya kesini ya bisa dibilang ini yang keberapa keempat ya keempat ya nah yang pertama itu dulu waktu si kucing-kucing ini tuh masih di kontraan Tante Tebo nah sekarang kan udah pindah sini semua gitu kan pokoknya ini udah keempat kalinya ya akhirnya aku coba bikin video bareng sama dia gitu kan jadi mungkin itu aja untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih